Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat berbagi kisah rahimahkumullah Di kesempatan kali ini mari membahas ketika para pembangkang zakat menyerbu Madinah Baru saja halifah Abu Bakar Ashidik menerima delegasi dari kabilah-kabilah yang meminta agar mereka dibebaskan untuk membayar zakat Ketika beliau menyadari bahwa kini para pembangkang itu menjadi tahu bahwa Madinah kini tanpa pengawalan yang memadai Pasukan muslimin yang dipimpin oleh Usamah berada di perbatasan untuk menghadapi Romawi Halifah Abu Bakar Ashidik radiyallahu anhu segera meminta orang berkumpul dan berkata Kota ini dikelilingi oleh orang-orang kafir Delegasi mereka telah melihat jumlah kita yang kecil Kita tidak tahu mereka akan menyerbu kita malam hari atau di waktu siang hari Mereka yang terdekat dari kita berjarak 12 mil Mereka mengharap kita mau menerima mereka dan berkompromi dengan mereka Tetapi permintaan mereka kami tolak Dan delegasi mereka kami suruh pulang Maka bersiap-siaplah dan persiapkanlah Setelah itu beliau memanggil Sayyidina Ali bin Abi Talib, Zubair, Talhah, dan Abdullah bin Mas'ud Supaya bersiap di pintu-pintu masuk Madinah Dan yang lain berkumpul di masjid dalam keadaan siap tempur Perkiraan Abu Bakar Asyidik tidak meleset Belum selang tiga malam Para pembangkang zakat itu sudah menyerbu Madinah Mereka bertujuan Supaya Khalifah mau mengalah Mengenai salah satu ketentuan Islam itu Patroli di pintu-pintu masuk kota itu Sudah memperkirakan dari arah mana musuh akan datang Mereka memberitahukan Sayyidina Ali, Zubair, Talhah, dan Abdullah bin Mas'ud Serta tokoh-tokoh yang lain Mereka meneruskan berita itu kepada Sayyidina Abu Bakar Asyidik Dan Khalifah memerintahkan untuk tidak meninggalkan tempat Dengan naik unta, Khalifah memberitahukan orang-orang yang berada di masjid Kemudian bersama-sama mereka semua Beliau berangkat untuk menghadapi para pembangkang Yang hendak menyusup di malam gelap itu Dalam pikiran kabilah-kabilah itu tidak terlintas Bahwa mereka akan menghadapi perlawanan Setelah mereka tahu mengenai situasi Madinah dan penduduknya Baru setelah Sayyidina Abu Bakar dan anak buahnya menyerang mereka Mereka pun terkejut dan lari tunggang langgang Khalifah bersama pasukan muslim mengejar sampai ke Sulhuzah Di tempat ini kabilah-kabilah itu meninggalkan Dan sepasukan bala bantuan sebagai cadangan Kalau-kalau pada waktunya kelak diperlukan Tetapi mereka merasakan kabilah-kabilah itu kini kembali dalam keadaan porak-poranda Mereka mencoba mengadakan perlawanan Dan dalam gelap itu terjadi pertempuran antara dua pihak Yang hasilnya tidak diketahui Kabilah-kabilah yang tinggal di Sulhuzah itu Membawa kantong-kantong kulit Yang setelah ditiup diikat dengan tali Lalu ditendang ke muka unta-unta yang dinaiki oleh pihak Madinah Unta-unta itu bukan yang sudah terlatih untuk perang Hewan-hewan itu malah berbalik lari dalam ketakutan bersama penunggangnya kembali ke Madinah Berbalik ke Madinah Pihak Subian serta sekutunya bersorak kegirangan Melihat pihak muslimin melarikan diri Yang menurut dugaan mereka karena sudah lemah Peristiwa ini oleh mereka dilaporkan ke Zulkosa Orang-orang dari tempat itu berdatangan Dan mereka saling bertukar pikiran Untuk tidak membiarkan Madinah Sebelum Khalifah Abu Bakar bersedia memenuhi tuntutan mereka Saidina Abu Bakar dan kaum muslimin yang lain pada malam itu tidak tidur Menjelang akhir malam Beliau keluar memimpin kaum muslimin Dengan mengatur barisan sayap kanan dan kiri Serta barisan belakang Dan cepat-cepat berangkat Begitu terbit fajar Tanpa dirasakan dan tanpa diketahui musuh Mereka sudah berada di daerah lawan itu Bagaimana mereka akan tahu Karena mereka sudah begitu puas dengan kemenangan yang mereka peroleh Dan malam itu mereka tidur nyenyak Pihak muslimin sudah menghunus pedang Berhadapan dengan musuh Yang kini juga menyerang dalam ketakutan Mereka lari tunggang langgang Sampai ketika matahari sudah mulai memancarkan sinarnya Mereka masih berlarian Tanpa melihat ke belakang lagi Akan tetapi Sayyidina Umar bin Khotob Terus mengejar mereka Sampai ke Zulkosah Dan para pembangkang itu Terus berlari Sampai disitu Mereka dibiarkan lari Dan Sayyidina Abu Bakar Asyidik Kembali ke markasnya Di tempat itu juga No'man bin Mukorrin Pemimpin barisan kanan Bersama beberapa orang Ditempatkan di daerah itu Untuk mengusir mereka Yang bermaksud menyerang Sayyidina Abu Bakar Asyidik Tetapi mereka sudah dipatahkan Muhammad Hussein Haikal Dalam bukunya Asyidik Abu Bakar Mengingatkan Disini Orang harus merenung sejenak Sebagai tanda kagum Terhadap halifah Abu Bakar Asyidik Radiyallahu anhu Dengan imannya yang begitu kuat Dengan ketabahan Dan keteguhan hatinya Sikap itu mengingatkan kita Pada sikap Rasulullah Muhammad S.A.W Sungguh agung ekspedisi Abu Bakar Yang pertama ini Tidak ubahnya seperti agungnya Perang Badar Dalam Perang Badar itu Jumlah pihak kaum muslimin Yang dipimpin oleh Nabi Muhammad S.A.W Tidak lebih dari 300 orang Berhadapan dengan kekuatan Mushrik Mekah Yang jumlahnya Lebih dari seribu orang Orang-orang Madinah ini Terdiri dari tentara Dan bukan tentara Dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar Dalam jumlah kecil Berhadapan dengan Sebuah gabungan besar Terdiri dari Abas Zubian Gatavan Dan kabilah-kabilah lain Ketika itu Rasulullah Muhammad S.A.W Berbenteng iman Dan iman sahabat-sahabatnya Dan dengan pertolongan Allah S.A.W Kepada mereka Dalam Menghadapi kaum musrik Disinipun Abu Bakar Ashidik Berbentengkan imannya Dan iman para sahabat Dan memperoleh kemenangan Seperti kemenangan Yang diperoleh Rasulullah Muhammad S.A.W Kemenangan ini Menanamkan pengaruh besar Kedalam hati Kaum muslimin Muhammad Hussein Haikal Mengatakan Kekaguman Orang Kepada Sayyidina Abu Bakar Ashidik Dalam peristiwa ini Memang Pada tempatnya Sejak semula Ia sudah bertekad Untuk tidak meninggalkan Apapun Yang dikerjakan Oleh Rasulullah Muhammad S.A.W Kalau memang Itu pendiriannya Yang sudah Tidak dapat Ditawar-tawar lagi Tidak heran Jika segala Tawar-menawar Yang berhubungan Dengan ketentuan Allah Dalam Al-Quran Ditolaknya Setiap Ada permintaan Agar beliau Mau mengubah Mengenai sesuatu Yang oleh Rasulullah Sendiri Tidak akan Dilakukannya Orang Akan selalu ingat Pada kata-kata Abadi Yang pernah Diucapkan oleh Rasulullah Muhammad S.A.W Demi Allah Kalaupun mereka Meletakkan matahari Di tangan Kananku Dan meletakkan Bulan di tangan Kiriku Dengan maksud Supaya Meninggalkan Tugas ini Sungguh Tidak akan Kutinggalkan Biar Biar Nanti Allah Yang akan Membuktikan Kemenangan Itu Di tanganku Atau Aku Binasa Karenanya Ini juga Yang dilakukan Oleh Sayyidina Abu Bakar Ashidik Ketika Sahabat-sahabatnya Meminta Ia Mengubah Sikap Dalam Pengiriman Pasukan Usama Dan Ini juga Sikapnya Ketika Orang-orang Arab Meminta Dikecualikan Dalam Hal Kewajiban Zakat Itulah Iman Yang Sebenarnya Yang Tidak Dapat Dikalahkan Oleh Siapa Dan Oleh Apapun Buat Beliau Maut Itu Bukan Soal Dibandingkan Dengan Iman Yang Berada Di Atas Segalanya Iman Yang Begitu Kuat Itu Yang Tidak Dapat Dikalahkan Oleh Maut Dan Oleh Gemerlap Kehidupan Dunia Itulah Yang Menjaga Islam Dalam Kemurnian Dan Ketuhanannya Pada Saat Yang Sangat Genting Yang Ketika Itu Harus Dilaluinya Boleh Saja Kita Bertanya Kepada Diri Sendiri Gerangan Apa Jadinya Keadaan Kau Muslimin Sekiranya Sayyidina Abu Bakar Ketika Itu Menerima Saran Sayyidina Umar Bin Khattab Dan Sahabat Sahabatnya Mengenai Tuntutan Mereka Yang Ingin Dibebaskan Dari Kewajiban Membayar Zakat Itu Dan Mau Berkompromi Dengan Mereka Rasanya Tidak Tidak Perlu Saya Menunjukkan Bagaimana Jawabannya Sampai Pada Waktu Itu Kabilah Kabilah Arab Banyak Sekali Yang Cara Hidup Mereka Tidak Jauh Dari Kehidupan Jahiliah Dan Panganisme Sekiranya Abu Bakar Asyidik Mau Berkompromi Mengenai Segala Ketentuan Agama Tentu Sudah Terjadi Tawar Menawar Dan Orang-orang Semacam Tulaihah Dan Musailamah Serta Pengaku Pengaku Nabi Yang Lain Akan Mendapat Jalan Untuk Menanamkan Kebimbangan Terhadap Ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Datang Dari Allah Kemudian Dari Kabilah Kabilah Yang Belum Begitu Selang Lama Dari Suasana Kehidupan Jahiliah Akan Mendapat Orang Yang Mau Mempercayai Dan Mematuhi Bahkan Percaya Kepada Mereka Sehingga Bersedia Mati Untuk Itu Dalam Melawan Agama Yang Benar Kita Dapat Menghargai Keteguhan Hati Sayyidina Abu Bakar Ashidik Kemudian Pengaruh Kemenangannya Di Sulkosa Setelah Kita Mengetahui Bahwa Kaum Musrik Dari Banu Zubian Dan Abes Menyerbu Muslimin Dan Membunuhi Mereka Secara Kejam Gejala Yang Didorong Oleh Amarah Dan Perasaan Hina Serta Membalas Dendam Secara Rendah Itu Menambah Agungnya Kemenangan Muslimin Dan Setiap Muslim Dalam Setiap Kabilah Itu Akan Semakin Tangguh Dalam Beragama Itulah Yang Membuat Mereka Kemudian Berlomba Dalam Menunaikan Zakat Kepada Halifah Mereka Melihat Halifah Abu Bakar Dapat Mengalahkan Orang-orang Murtad Itu Dengan Kekuatan Imannya Sementara Pasukannya Dan Usamah Bertugas Di Perbatasan Dengan Romawi Dan Mereka Yakin Bahwa Kemenangan Akan Berada Di Pihak Agama Yang Benar Dan Karena Imannya Yang Kuat Pada Agama Itu Cara Balas Dendam Yang Rendah Dan Murah Yang Dijadikan Sandaran Kabilah Kabilah Itu Tidak Akan Menghilangkan Aib Kekalahannya Yang Sangat Memalukan Dan Harga Balas Dendam Itu Harus Dibayar Mahal Bagaimana Mereka Masih Akan Ragu Padahal Abu Bakar Ashidik Sudah Bersumpah Akan Membunuh Siapapun Dari Setiap Kabilah Musrik Yang Membunuhi Muslimin Bahkan Akan Lebih Banyak Lagi Tentu Ia Akan Melaksanakannya Bila Pasukan Usama Sudah Kembali Dan Akan Menghukum Mereka Yang Telah Melakukan Kejahatan Wallah 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 Alam Bisawab Semoga Kisah ini Dapat Memberikan Manfaat Bagi Kita Semua Jika Kalian Suka Dengan Channel Ini Silahkan Klik Tombol Subscribe Untuk Mendukung Berbagi Kisah Sebagai Salah Satu Channel Yang Memberikan Informasi Kisah Kisah Nabi Dan Sejarah Islam Yang Dapat Kita Teladani Sebagai Umat Muslim Akhirul Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kisah